Hai gengs, ayam merupakan salah satu hewan yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Namun, tahukah kamu, ada beberapa jenis ayam yang memiliki penampilan dan karakteristik yang sangat unik, bahkan terkadang sulit dipercaya. Dari ayam dengan ekor sepanjang 10 meter hingga ayam terbesar di dunia. Berikut ini, 7 ayam paling aneh dan mengagumkan di dunia. Salah satu jenis ayam yang sangat unik ini berasal dari Jepang dan dikenal dengan nama ayam onagadori. Ayam ini unik karena memiliki ekor yang sangat panjang. Bahkan, di negara asalnya, ekor onagadori bisa mencapai hampir 10 meter. Ekor panjang ini ternyata bukan tanpa sebab. Ekornya yang panjang pada ayam onagadori disebabkan oleh mutasi genetik yang mempengaruhi pertumbuhan bulu. Ayam ini memiliki gen ekor panjang yang mengakibatkan bulu ekornya terus tumbuh tanpa mengalami pergantian seperti pada ayam biasa. Alhasil, ayam ini memiliki bulu ekor yang bisa mencapai belasan meter. Akibat keunikan ini, ayam ini sering dijadikan sebagai ayam hias serta ayam kontes. Ayam ini sendiri telah dipelihara di Jepang sejak abad ke-17 dan bahkan telah ditetapkan sebagai harta nasional di negara tersebut karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi. Sayangnya, ayam ini tergolong langka dan terancam punah. Bahkan, menurut beberapa sumber, diperkirakan ada kurang dari 250 ekor ayam onagadori murni yang masih ada di dunia. Ayam Silky Yang kamu lihat ini bukanlah anjing pudel, melainkan seekor ayam. Ayam Silky adalah jenis ayam yang dikenal karena keunikan penampilannya yang luar biasa dan sifatnya yang jinak. Keunikan utama dari ayam Silky adalah bulu-bulunya yang lembut dan halus, menyerupai sutra, berbeda dengan bulu ayam pada umumnya. Bulu Silky ini tidak memiliki kait atau duri yang membuat bulu ayam biasanya terlihat lebih kaku, sehingga memberikan tampilan seperti kapas atau rambut, menjadikannya terlihat sangat berbeda dan menarik. Selain bulu yang unik, ayam Silky juga memiliki beberapa ciri khas lainnya, yakni kulit, daging, dan tulang ayam ini berwarna hitam. Selain itu, ayam Silky juga memiliki lima jari di setiap kaki, sangat berbeda dengan kebanyakan ayam yang hanya memiliki empat jari. Karena keunikan fisik dan sifatnya yang jinak, ayam Silky sering dijadikan ayam hias dan diikut sertakan dalam berbagai pameran. Meskipun mereka juga dapat bertelur, produksi telur mereka tidak sebanyak ayam jenis lain, sehingga lebih dihargai sebagai ayam hias daripada sebagai sumber telur atau daging. Ayam Polis Ayam Polis adalah jenis ayam yang dikenal di seluruh dunia karena penampilannya yang mencolok dan unik. Ciri khas paling menonjol dari ayam polis adalah jambul bulu besar yang tumbuh di kepalanya, menyerupai topi atau mahkota. Jambul ini seringkali menutupi mata ayam, memberikan penampilan yang unik dan sedikit lucu. Bulu-bulu di jambul ini bisa memiliki berbagai warna dan pola, mulai dari putih, hitam, hingga kombinasi warna yang bervariasi, yang menambah daya tarik visual dari ayam ini. Selain jambulnya yang mencolok, ayam polis juga memiliki postur tubuh yang elegan dengan leher yang panjang dan ramping, serta ekor yang tegak. Ayam polis tidak hanya dihargai karena penampilannya yang unik, tetapi juga karena sifatnya yang tenang dan ramah. Mereka adalah ayam yang relatif mudah untuk dijinakan, dan seringkali menjadi favorit di kalangan pecinta ayam hias. Jenis ayam yang satu ini digadang-gadang sebagai ayam terbesar di kelasnya. Ayam bernama Brahma ini merupakan hasil persilangan antara ayam Melayu dengan ayam Chochin. Ayam Brahma sendiri memiliki sejarah yang menarik, bermula dari ayam yang diimpor dari Shanghai oleh para pelaut di Amerika Serikat. Ayam-ayam Cina tersebut kemudian disilangkan untuk menghasilkan jenis Chochin, yang selanjutnya dibiarkan lagi di Amerika oleh Gray Chittagong dari India. Ukuran ayam Brahma cenderung lebih besar daripada jenis ayam lainnya. Ayam jantan dapat mencapai berat hingga 5 kg, sementara ayam betina mencapai berat hingga 4 kg. Selain itu, ayam Brahma memiliki bulu yang lebat dan tebal, termasuk di bagian kaki dan jari-jari kakinya. Tak hanya itu, tinggi ayam Brahma bisa mencapai 70 cm, sedangkan ayam kampung jantan dewasa hanya memiliki tinggi sekitar 40 cm. Oleh karena itu, ayam Brahma disebut sebagai ayam terbesar dan terkuat di kelasnya. Ayam Sibraik Sepintas kamu mungkin mengira bahwa bulu pada ayam ini adalah hasil batik tangan manusia. Namun faktanya, bulu-bulu ini merupakan bulu khas dari jenis ayam yang bernama ayam Sibraik. Karena memiliki corak bulu yang khas ini, ayam Sibraik juga dikenal sebagai ayam batik. Uniknya, beberapa masyarakat cenderung memilih jenis ayam Sibraik untuk dipelihara di rumah. Hal ini dikarenakan ayam tersebut memiliki tubuh mungil dan sangat cocok dipelihara di rumah. Keunikan lainnya terletak pada bulu di sekitar leher, di mana pada bagian itu bulunya melengkung ke belakang seperti kawah. Ayam ini juga memiliki dua varian, yaitu Golden Sibraik dengan bulu keemasan dengan ujung hitam, serta Silver Sibraik dengan corak bulu putih dengan ujung hitam. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa ayam Sibraik memiliki sifat yang jinak dan tergolong jenis ayam yang mudah beradaptasi dengan kondisi yang cukup berbeda. Ayam Merak Ayam yang satu ini sekilas memiliki bentuk yang tidak biasa. Alih-alih mirip ayam pada umumnya, ayam ini justru mirip burung merak. Ayam ini sendiri memiliki bentuk kepala layaknya ayam pada umumnya, namun dengan postur yang lebih besar dan tinggi serta memiliki ekor besar mirip burung merak. Namun sebenarnya, ayam ini merupakan hasil kawin silang antara ayam dan burung merak. Ayam ini pertama kali diternakan oleh Daryl Morris yang sengaja mengawinkan burung meraknya dengan ayam di pekarangan rumah. Namun siapa sangka, ayam tersebut berhasil menetas dan tumbuh menjadi ayam yang sangat unik. Ayam Cemani Ayam Cemani adalah jenis ayam yang berasal dari Indonesia dan dikenal di seluruh dunia karena penampilannya yang sangat unik dan misterius. Ayam ini sering disebut sebagai ayam serba hitam karena hampir seluruh bagian tubuhnya berwarna hitam pekat. Keunikan ini menjadikan ayam cemani sebagai salah satu jenis ayam yang paling menarik dan eksotis. Keistimewaan utama ayam cemani terletak pada warna hitamnya yang tidak hanya terlihat pada bulu, tetapi juga pada kulit, daging, tulang, dan bahkan organ dalamnya. Warna hitam ini disebabkan oleh kondisi genetik yang disebut fibromelanosis yang mengakibatkan hiperpigmentasi pada seluruh tubuh ayam. Warna hitam yang menyeluruh ini membuat ayam cemani seringkali dikaitkan dengan berbagai mitos dan kepercayaan tradisional di Indonesia, di mana ayam ini dipercaya memiliki kekuatan mistis dan sering digunakan dalam upacara adat. Ayam cemani termasuk ayam yang langka dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karena penampilannya yang unik dan mitos yang menyertainya, ayam ini seringkali dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan jenis ayam lainnya. Di luar Indonesia, ayam cemani menjadi salah satu ayam eksotis yang banyak diminati oleh kolektor dan peternak ayam hias. Nah itu tadi, tujuh ayam paling mengagumkan di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.